Jadi nggak selalu ketika abis update iOS, ini dikaitkan ya dengan isu no service, nggak bisa baca SIM card. Coba teman-teman cek kembali ya untuk setiap masing-masing device-nya, apakah modem firmware kalian kebaca atau udah hilang seperti device iPhone 7 aku ini? Halo everyone, welcome back to my channel. Lanjut pada video kali ini ya, aku akan bagiin ke teman-teman sharing lagi ya. Karena udah hampir sepekan ya menggunakan iOS 14.5 untuk device aku pribadi, semua yang ada di sini. Begitu iPhone 12, iPhone 7, dan iPhone XR-nya, aku akan lanjut mereview performance, daya tahan baterai, dan beberapa isu bugs lainnya ya. Dan buat kamu di luar sana yang ingin sharing juga ya, terkait buat device-nya yang udah menggunakan iOS 14.5, silahkan ya kamu tinggal tulis aja pada kolom komentar guys. Ngomongin performance, dukungan baterai, dan isu bugs apa aja sih yang teman-teman temukan, kamu tinggal tulis aja ya. Langsung masuk ke performance-nya, jadi udah hampir sepekan aku menggunakan iOS 14.5 ini, yang aku install ya pada semua device aku. Terhitung pada iPhone 7 ya, kita akan ngebahas sedikit buat performance-nya. Sejauh ini aku menggunakan iPhone 7 ya untuk tester di 14.5 ini, berjalan dengan lancar ya buat performance-nya. Bahkan buat load datanya ya, seperti kayak buka Instagram, atau buka Safari, ini jauh lebih cepat ya jika dibandingkan dengan iOS sebelumnya. Dan untuk ya scroll naik turunnya, gak ada isu sama sekali ya, kayak nge-lag, patah-patah pada device iPhone 7 ini. Semua berjalan dengan normal guys, dan menurut aku sangat cepat ya buat yang 14.5 ini. Jadi ngomongin buat performance-nya, pada device iPhone 7 ini sangat jauh berbeda, jika dibandingkan dengan 14.4, poin 2 guys. Lanjut ngomongin isu koneksi ya, yang terkadang suka lemot ketika mengakses di App Store ya, terutama pada saat mau update aplikasi. Pada device iPhone 7 ini juga udah normal aja ya, aku rasa sejauh ini. Aku tes buat update aplikasi juga berjalan normal, dan cepat-cepat aja sih, gak ada isu sama sekali ya. Karena terkadang ketika kita buka aplikasi App Store ini ya, dia suka gak mau ke-load untuk datanya. Jadi kita harus klik 2 kali ya, atau force close, baru buka lagi buat App Store-nya, dan baru kembali ya dia muncul buat kontennya. Cuman semenjak update sih ini semua udah normal lagi, dan buat update aplikasinya ini juga udah cepat banget guys. Aku sih gak tau ya teman-teman di luar sana apakah mengalami isu jaringan yang lemot ya. Karena dari yang aku baca-baca, dari beberapa kolom komentar, ini malah katanya nambah lemot nih guys, ketika menggunakan Wi-Fi ya. Aku gak tau nih apakah memang Wi-Fi kamu yang lemot ya, atau memang ada isu bugs untuk Wi-Fi-nya guys. Cuman kalau teman-teman masih merasa lemot ya buat jaringannya, kamu bisa lakukan untuk reset networknya ya, simple banget. Masuk aja ke setting, lanjut pilih general ya, atau pilih umum, dan kamu geser aja ke paling bawah ya, nanti ada pilihan buat resetnya. Dan teman-teman tinggal pilih ya buat resetnya, kloknya guys. Jadi semoga aja berharap sih dengan melakukan reset ini, untuk teman-teman yang mengalami isu bugs ya, kayak jaringan yang lemot. Ketika habis update ke 14.5, ini udah kembali bener lagi guys. Begitupun sama pada keluaran iPhone 12-nya, aku sama sekali menemukan isu, kayak ngelag sampe gimana banget, ini gak ada sama sekali. Pada 14.5 ya, namun buat sementara ini, iPhone 12 aku udah menggunakan iOS 14.6 ya, beta yang kedua. Yang nanti aku akan sedikit ngebahas ya, terkait isu bugs yang aku temukan pada beta-an kali ini guys, 14.6 beta yang kedua. Untuk keluaran iPhone XR-nya ya, menggunakan 14.5, ini aku sama sekali gak merasakan perbedaannya yang teras signifikan. Dari performans iOS 14.5 ini, karena menurut aku juga iPhone XR ini berjalan dengan normal aja, semenjak 14.4.2 memang udah jauh lebih ringan juga ya, cuman memang kalau ngomongin suhu panasnya, ini jauh berkurang ya, pada semua device aku yang aku install di 14.5 ini. Jadi kalau kayak teman-teman buka banyak aplikasi, multi-apps, Instagram, kamu Youtube, double Whatsapp, untuk suhu panas di iPhone-nya ini udah jauh banget berkurangnya ya, jadi gak cepet panas seperti iOS sebelumnya guys. Begitu pun juga ngomongin jaringannya ya, pada iPhone XR ini, semua sih masih normal aja, kalau kayak teman-teman update ya, buat di app store-nya, gak ada delay sampai gimana banget ya. Jadi ngomongin buat jaringan, ngomongin buat performance, pada iPhone XR ini sih semua masih berjalan dengan normal aja, tanpa ada isu sama sekali ya. Jadi sejauh ini ya ngomongin performance-nya pada 14.5, baik itu di iPhone 7, iPhone 12, dan iPhone XR, ini sih berjalan dengan baik ya, semuanya normal, cepet, tanpa ada isu nge-lag atau patah-patah. Lanjut ngomongin buat dukungan baterainya, ini memang terasa jauh lebih awet, mengingat ya aku juga udah ganti baterai 1 bulan yang lalu, jadi sekarang posisi baterai health-nya masih di 100%, dan buat ngomongin performance-nya ini kembali seperti awal lagi ya. Lanjut buat di iPhone XR aku ya, udah sepekan menggunakan 14.5, menurut aku ya, ini sih apa perasaan aku aja ya, untuk baterainya ini sedikit lebih boros, malahan ya pada device iPhone XR ini, jadi yang biasanya ya, kalau aku charging ini, sampai jam-jam 10an aku cabut, di posisi 100% ya, umumnya sih jam-jam 8 malamnya aku udah nge-charge lagi, namun semenjak 14.5 ini, sekitar jam 6 atau jam 5 aja itu aku udah lanjut nge-charge lagi, jadi kurang lebih udah beberapa hari ya aku menggunakan 14.5, yang aku rasakan ya pada device iPhone XR aku ini, sedikit lebih boros guys, aku sih nggak tau nih teman-teman di luar sana, apakah mengalami hal yang serupa ya pada device iPhone XR-nya, lebih boros atau memang jauh lebih awet nih pada device teman-teman. Soalnya ngomongin buat isu baterai ya, baik itu yang lebih irit maupun lebih boros, aku rasa setiap device pasti bakalan berbeda ya, ngomongin buat performance baterainya. Untung rata-rata screen time-nya ya, biasanya sih sampai 10 jam, dan semenjak 14.5 ini kurang lebih sekitar 7-8 jam aja ya, jadi sih yang aku rasakan memang sedikit lebih boros pada iPhone XR ini guys. Lain hal pada iPhone 12 aku ini ya, yang udah menggunakan iOS 14.6, beta yang kedua, jadi aku udah install juga di device ini. Semenjak aku install, buat 14.6 dari beta 1 sampai beta 2 saat ini, sama sekali nggak ada perbaikan baterai ya, ini malah jauh lebih boros. Jika dibandingkan dengan iOS sebelumnya ya, 14.5, jadi buat teman-teman di luar sana ya, yang memang ada rencana, mau update ke iOS 14.5 yang versi beta-nya, ini kalian coba pikir-pikir lagi ya, karena juga cukup banyak di luar sana, aku mendengar beberapa keluhan terkait buat isu baterainya guys. Lanjut ya ngomongin beberapa isu bugs pada 14.5 ini, memang cukup banyak ya, aku mendengar keluhan teman-teman terkait isu bugs, dari mulai jaringan, yang menjadi no service, dan kamera juga ya, yang menjadi banyak yang ngeblank, menjadi hitam. Untuk beberapa lainnya sih, mengomongin isu bugs WhatsApp, yang suka force close juga, ketika dalam menggunakan stiker di WhatsApp ini ya. Untuk yang pertama ya, aku akan sedikit ngebahas, untuk isu bugs jaringan, untuk yang no service ini ya, nggak selalu diakibatkan, karena abis update iOS guys. Kalau teman-teman lihat ya, di iPhone 7 aku ini, yang memang udah rusak buat IC firmware-nya, yang pertama ya, untuk yang selulernya pasti menjadi error, kalian bisa lihat saat ini jadi error tulisannya, dan kalau teman-teman masuk ke general, pilih about, dan lihat pada bagian firmware-nya ya, ini memang udah kosong, dan kalau kosong seperti ini ya, memang udah confirm ya 100%, device iPhone 7 aku ini rusak ya, pada IC firmware-nya. Untuk pembacaan signala guys, jadi kalau modem firmware ini hilang, ini udah pasti banget ya, teman-teman nggak bisa menggunakan SIM card-nya, pada iPhone-nya. lain hal kalau teman-teman masih kebaca ya, buat modem firmware-nya, namun teman-teman mendapatkan status no service ya, atau nggak bisa baca SIM, ini bisa jadi ya, device teman-teman ini keblokir IMEI-nya guys, jadi cukup banyak ya pada saat ini, iPhone-iPhone inter, yang IMEI-nya banyak keblokir, karena memang menggunakan IMEI sementara, atau IMEI 90 hari, dan memang kebetulan aja nih, pada saat 14.5 dirilis, nggak lama setelah menggunakan itu, masa aktif buat IMEI device iPhone teman-teman, ini memang keblokir ya, atau udah abis masa waktunya, jadi nggak selalu ketika abis update iOS, ini dikaitkan ya, dengan isu no service, nggak bisa baca SIM card, coba teman-teman cek kembali ya, untuk setiap masing-masing device-nya, apakah modem firmware kalian kebaca, atau udah hilang seperti device iPhone 7 aku ini, kalau hilang seperti ini ya iPhone 7, memang udah dipastikan, ini mengalami kerusakan ya, pada IC firmware-nya, namun kalau modem firmware kalian masih ada, ini kecil kemungkinan kalau rusak ya, yang ada malah, mungkin ya, buat IMEI device iPhone teman-teman, ini kena blokir guys, atau memang masa aktifnya udah abis ya, karena banyaknya beredar IMEI yang sementara. Lanjut isu bugs lainnya, yang banyak ditemukan, atau banyak teman-teman sharing, terkait kamera yang ngebleng ya, setelah update ke 14.5, ini sedikit info aja ya, buat semua device aku, aku nggak menemukan isu bugs apapun ya, terkait kamera, jaringan, kalau aku akses kamera juga pada iPhone 10R ini semua normal, kamera depan, kamera belakang, ini semua berfungsi dengan baik ya, jadi buat isu kamera sih, aku sama sekali nggak menemukan guys, untuk semua device aku, bahkan isu WhatsApp ya, yang terkadang suka delay, atau force close ya, ketika menggunakan sticker, untuk iPhone 10R ini, sama sekali nggak ada kendala, kalau sebelumnya ya, pada device iPhone 12 aku ini, yang menjadi device utama aku, aku sharing ke teman-teman ya, buat isu bugs notifikasi, jadi suaranya juga udah nggak terlalu keras lagi, namun aku sebutkan ya, buat isu bugs notifikasinya, belum sepenuhnya hilang, semenjak update ya, ini semuanya menjadi berubah, yang sebelumnya beberapa udah diperbaiki ya, kayak mulai suara notifikasi, yang udah jarang banget muncul, pada device aku, namun setelah update ya, ini malah menjadi masalah guys, yang pertama, untuk WhatsApp ini kembali delay, semua notifikasinya, baik itu WhatsApp bisnis, maupun WhatsApp yang biasa ya, karena aku menggunakan dual WhatsApp sekaligus, dua-duanya delay total, nggak hanya delay pada notifikasi WhatsApp ini ya, yang aku alami, untuk papan ketik keyboardnya, pada aplikasi WhatsApp ya, kalau kayak kita abis pindah switch ke WhatsApp, ini terkadang dia suka stuck ya, pada papan keyboard, dan seringkali ya, untuk layarnya ini menjadi stuck, jadi kayak screennya nge-freeze gitu, setelah abis perpindahan aplikasi ya, dari multi-apps ini, stuck keyboard, layar jadi suka yang nge-freeze, dan semoga aja ya, untuk yang isu bugs ini, aku alamiin pada device iPhone 12, terutama ngomongin bugs notifikasi ya, dan layar yang suka nge-freeze, ini dibandingin sama Apple guys, pada update-an selanjutnya, dan sejauh ini ya, ngomongin buat isu bugs pada 14.5, untuk device yang aku install ya, aku sih nggak menemukan bugs yang terlalu serius banget, seperti force close, atau isu di sound, isu di kamera, untuk device aku semua nggak terjadi guys, cuman mungkin temen-temen di luar sana, banyak banget ya, yang mengalami isu serupa, terutama kamera nge-blank, yang dari komen aku baca-baca, mungkin temen-temen bisa coba ya, lakukan reboot device, atau reset all set ini, pahal di device iPhone temen-temen ya, kalau memang isu bugsnya masih berjalan terus ya, seperti aku juga baca, untuk iPhone 12, ini masih banyak yang mengalami isu green tint ya, paling kita hanya menunggu aja ya, buat update-an selanjutnya, iOS 14.6 gas yang masih digarap sama Apple juga ya, buat yang versi beta-nya, cuman untuk yang versi beta sih, aku nggak recommended banget, buat temen-temen gunakan ya, karena beta 1 dan beta 2, untuk isu bugsnya ini cukup banyak guys, terutama ngomongin buat kesehatan baterai kalian ya, jauh lebih boros lagi, pada 14.6, mengingat ini masih beta juga ya, 14.6, dan cukup banyak kekurangannya guys, oke guys, semoga cukup sekian ya, lanjutkan review buat iOS 14.5-nya, secara overall sih ngomongin buat performance, daya tahan baterai ya, walaupun sedikit lebih boros ya, pada iPhone XR, dan jauh lebih irit juga pada iPhone 7, jadi memang beda-beda reaksinya, aku sih masih fine-fine aja ya, dengan 14.5 ini, lain hal ngomongin performance-nya ya, semuanya berjalan dengan lancar, pada device aku yang aku install ya, iPhone 7, iPhone 12, dan iPhone XR ini, semuanya berjalan dengan normal, tanpa ada isu apapun guys, oke buat teman-teman yang ingin menambahkan juga, silahkan ya, kalian tinggal posting aja, pada kolom komentar, device yang teman-teman gunakan, dan kendala apa sih yang teman-teman temukan ya, atau teman-teman lancar-lancar aja nih, menggunakan iOS 14.5 ini, sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye, sub indo by broth3rmax